Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Berbes, Jawa Tengah, minggu malam pukul 19.30 di Satroni, Kawanan Perampok. Ya, seorang staff dan juga satpam di Sandera dan juga diikat, dan pelaku membawa uang sekitar 400 juta rupiah. Aksi perampokan ini diketahui saat salah seorang staff akan kerja lembur pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saat akan masuk kantor, terdengar teriakan ditetolong dari dalam ruang kepala dinas. Setelah dihantiri, satpam dan staff itu dalam kondisi terikat tali plastik. Setelah saya buka pintu gerbang itu, ada yang minta tolong-tolong. Jadi saya langsung buka gerbang, masuk ke dalam, ternyata terikat semua, Pak. Satpamnya juga, riskinya juga. Berapa orangnya? Yang terikat dua orang. Kejadian ini berlangsung saat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat setelah buka puasa. Sekelompok orang diperkirakan, berjumlah lima orang masuk dengan menggunakan mobil sedan dan meminta satpam membuka pagar depan. Setelah mereka berada di dalam kantor, satpam diancam dan disandera, serta diikat dengan tali plastik. Selain satpam, pelaku juga menyandara staff kantor yang sedang lembur. Mereka kemudian mencari ruang berangkas. Kalau kita sampai setidak ini, saya enggak mengerti. Tapi saya secara umum, kita diajak sama aparat tadi. Kita melihat peruangan itu, kelihatan ini yang ke-7 pada tempat-tempat, jika ada penyimpanan uang yang di situ. Kawanan perampok ini membongkar paksa berangkas dan mengambil uang sekitar 400 juta rupiah. Uang tersebut merupakan uang kas dinas, gaji karyawan yang belum dibayar, dan uang zakat mal karyawan. Selain membawa uang, perampok juga membawa komputer data CCTV. Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan di lokasi kejadian. Sejumlah staff dan satpam dimentai keterangan. Sementara pihak kepolisian belum bersedia dikonfirmasi mengenai kejadian ini. Imam Suripto, Perbes.